Selamat pagi, saya akan menjelaskan tambahan mengenai olah nafas body scan. Ada yang sampai takutnya olah nafas ini karena ada keterangan bahwa bisa merasakan sakit, tubuh kayak disilet-silet, tidak harus merasakan seperti itu dan belum tentu seperti itu. Malah nanti bisa ketagihan kalau merasakannya nikmat banget. Tapi rasa apa atau kenapa jadi bisa merasakan? Karena kita tutup mata, nggak mikirin apa-apa, lalu kita mulai merasakan tiap jengkal organ tubuh kita. Setiap hari dilatih dengan berbeda perasaan dan pikiran, misalnya hari ini kita memang betul melatih perasaan. Untuk merasakan, merasakan jari tanpa digerakan. Kalau belum bisa, gerakin dulu nggak apa-apa ya. Oh ini jari saya, terima kasih. Nah, waktu merasakan itu boleh, Tuhan terima kasih buat, Tuhan ciptakan jari saya. Jadi kita jangan mikir kerjaan, mikir utang, mikir tagian, mikir apa. Tutup mata, lalu audio saya berbicara apa, ibu dengerin, tapi di hati berbicara yang lain, itu bisa. Hatinya itu bisa mengucap syukur, termasuk misalnya punggungnya sakit. Merasakan punggungnya, ada yang bertanya, boleh nggak dipegang? Boleh. Tuhan terima kasih, punggung saya akan sembuh. Ada mekanisme rekreasi sel, kesembuhan alam. Tapi terbaik sebenarnya tidak tergerak apa-apa. Tapi kalau mau, pas merasakan dengkul, pegang dengkulnya, tumpang tangan, boleh juga. Mau yang pankreas, jadi kayak pegang, taruh tangan di sekitar pankreas. Itu boleh. Boleh juga untuk kemampuan membayangkannya makin kuat. Nanti saya post misalnya di Baya Group, saya janji hari ini tak post ya. Cara kerja jantung. Animasi pendek kok, cuma 3-4 menit. Saya ambil dari Youtube juga aja, tak post link-nya. Jadi menjelaskan bagaimana oksigen masuk dari hidung, lewat jalur, ke paru-paru. Di paru-paru diambil, pindah ke jantung, dipompa lewat jalur ini, nyebar secara animasi. Waktu pola nafas, bisa membayangkan itu, maka membayangkan tubuhnya lebih jelas. Anda bisa belajar biologi mengenai kerangka tubuh dengan otot-ototnya, bagaimana dia bergerak, lalu membayangkan. Waktu membayangkan itu, kita kayak bayangin tubuh biologis kita, dengan tulang-tulangnya, dengan sarafnya, itu boleh juga. Kita fokus pada tubuh kita, pada diri kita. Karena kita fokus, merasakan, tidak mikir yang lain, maka sering merasakan sakit. Kenapa? Penjelasannya banyak banget dari berbagai versi. Nanti saya akan singgung-singgung juga versi yang lain. Tentu ini versi di mana saya belajar. John Kabat Sin. Ada versi dari Sensi. Ada versi dari yang lain. Nanti saya singgung-singgung yang lain. Tapi yang John Kabat Sin adalah karena kita melatih kepekaan, lalu kita merasakan organ tubuh. Jadi diterima saja laporannya. Kalau tidak merasakan, jangan-jangan kepekaan kita sudah dibunuh sama analgesik, obat-obat anti rasa sakit. Sekarang saya mau tunjukkan, sambil dibahas. Walaupun sudah di-post di WA Group, tapi de facto kayaknya jarang juga yang buka. Belum lagi ada, bukan ada lagi, banyak. Anggota WA Group ini kan, Pak, saya sudah 75 tahun, 78 tahun. Itu bukanya gimana? Dikasih link untuk beli. Ini strap ya. Nggak bisa, Pak. Bapak aja yang beli, nanti tak bayar ke Bapak. Waduh, kok saya jadi repot. Minta anak, minta cucu. Nanti ini untuk berikutnya, kita gerakannya pakai strap. Supaya kita ada lima macam, lima jenis. Waktu kita tarik nafas. Apatnya terbentuk tangan. Itu nanti, minggu depan. Nah, juga saya kasih link, itu, apa namanya, PDF. Waduh, Pak, itu diapain? Tak bisa klik, dah bisa buka. Waduh, mungkin gadgetnya yang nggak ada acrobat reader, atau memang gaptek. Kalau gitu, oke deh. Saya jelasin aja ya. Hari ini saya jelasin penjelasan ini. Nanti kali ini tanya-jawabnya kita skip. Kalau waktunya nggak ada. Nah, jadi ini adalah tulisan dari John Kabat-Zinn. Kalau saya kan menggunakan olah nafas, olah nafas, olah nafas. Olah nafas baru disekan. Nah, kalau John Kabat-Zinn itu menggunakan kata meditasi. Jadi, waktu saya belajar sama pengajar dari John Kabat-Zinn, sertifikat, bersertifikasi, certified. Pak Sugeng Waluyo dari Upakara Bakti. Saya tanya, Pak, boleh nggak saya mengajarkan orang lain? Boleh. Tapi sebutkan sumbernya. Bukan nama saya yang disebut, Pak. Maka selama ini nggak pernah nyebut. Sebutkan John Kabat-Zinn, karena ilmunya saya dari dia. Ini bukan ilmu saya. Dan nggak boleh di-edit-edit. Jadi, kita jujur. Sumber kita dari mana? Nah, ini yang tadi kita lakukan dengan olah nafas body scan. Kita merasakan dari kaki kiri, dari ujung kariki, ketumit, ke kaki, terus, dan seterusnya. Itu kita sudah praktekan. Saya sudah nggak jelasin saja. Sekarang, perasaan yang sering muncul. Pengen segera kabur, pengen segera pergi, pengen segera berhenti. Langsung pada tabel saja, agar jelas. Nah, ini dia. Waktu kita merasakan tubuh kita, olah nafas body scan ini, yang kalau mau dampaknya kuat, itu teman-teman melakukan setiap hari, 30 menit setiap hari. Yang punya waktu lagi, boleh 30 menit pagi, 30 menit malam. Yang punya waktu lagi, boleh 3 kali sehari, 30 menit. Sampai mencapai jumlah 40 jam. Jadi, kalau setiap hari 30 menit, akan selesai 80 hari. Setiap hari 1 jam, akan selesai 40 hari. Nanti setiap harinya, ada muatan yang berbeda. Saya jelaskan selanjutnya. Nggak akan bosen, karena beda muatan. Perasaan apa yang bisa muncul? Misalnya, tergelitik. Gelitik ini kayak kesemutan. Bisa panas, tapi terbakar. Bahkan juga ada yang jantungnya berdebar-debar. Tapi kebanyakan, justru jantungnya akan pelan. Bisa merasa tegang. Aliran rasa sakit. Bisa tersengat. Bahkan orang lain bisa merasa tersilet. Terpotong. Tegang. Atau kebalikannya, merasa santai. Bisa merasakan, ini sensasi fisik yang muncul. Kasar, kaku, gemetar, kesuban, mati rasa, berdenyut, ketarik, sakit. Seperti tumpul atau bahkan tajam. Bisa bergetar. Bisa berkeringat sekali, tapi bisa haus sekali. Maka, saya juga selalu menyediakan air. Untuk saat nafas sebelumnya minum, selesai itu minum, habis itu bisa ke toilet, cek pH urin. Biasanya naik menjadi sekitar 7-8. Bisa 8 lebih. Emosi yang bisa muncul. Nggak sabar, ngapain, Pak Jaroteng ngajak orang gila aja, suruh ngerasain dengkul, ngerasain jari. Pengen berhenti. Bosan. Bisa. Saya cerita sedikit. Saya ini orangnya hiperaktif sebenarnya. Nggak bisa diem. Pecicilan orang Jawa bilang. Ibu saya itu, leh, kecicilan ini, menengok sedilok. Kamu itu berhenti sebentar aja. Karena waktu kecil, kalau saya makan, ini makan. Sudah makan. Suap. Saya ambil gunyah itu, saya ambil tas, betulin barang. Nggak rapi ini. Lu gua tau leh. Kamu tuh duduk. Ibu saya tuh bilang begini. Rampasaja, aku nonton kowei mumet leh. Aku nonton kowei mumet leh. Itu ibu saya. Istri saya, aduh. Kamu tuh kalau nyetir ya? Nyetir gitu loh ya. Nyetir kok pakai kaos kaki, pakai sabuk, pakai dasi. Anda pernah lihat itu, arumannya Mr. Bean. Saya bilang, ya efisien waktu kan? Pasuk cuma nyetir, kan bisa sambil yang lain. Kamu di luar negeri bisa ditangkep gitu. Saya tuh ragi nggak bisa diem. Bahkan saya itu kalau kuliah, magister pendidikan saya kan, magister saya itu pendidikan. Dokter saya, teologi ya, tapi spesifiknya adalah kebahagiaan bidang keluarga. Jadi saya bisa kuliah, waktu pendidikan, itu saya diajari mengenai filsafat pendidikan. Saya sambil ngetik buku parenting. Jadi saya bisa mendengarkan kuliah, tema A, saya ngetik buku tema B, dan saya kumlat ya, lulus ya. Bahkan saya semua bisa melukis tangan kiri, tangan kanan beda. Tapi saya belum bisa melukis pakai kaki. Anda lihat Youtube, ada orang lebih multi-talent lagi, tangan kiri, tangan kanan, kaki kiri, kaki kanan, melukis bareng-bareng. Objeknya beda. Kalau objeknya sama, kan berapa gini? Sama kan? Anda begini aja, Pak. Ini begini, tapi ini begini. Ini susah, gitu ya. Nah, saya itu orangnya nggak bisa diem. Sambil ngapain, ngapain, sambil ngapain, ngapain. Orang seperti saya, tiba-tiba ikut kelas, tutup mata, tangan dibuka, taruh di atas paha, bayangkan jempol kaki. Cek suwene. Ini gila, ini. Kayak orang nggak punya waktu aja. Kayak orang nggak punya kerjaan aja. Itulah rasa yang bagi orang yang model kayak saya, hipraktik. Nggak sabar, pengen segera berhenti. Tapi saya paksa, saya paksa. Paksa untuk diem sejenak, kita merasakan organ-organ tubuh. Oke, saya lanjutkan lagi. Nanti saya jelaskan mengapa. Sekaligus. Bisa rasa bosan, pengen berhenti, tapi bisa kebaliknya ada rasa senang. Nah, kenapa? Ingin terus olah nafas atau meditasi. Kenapa? Karena merasakan aliran energi yang enak. Adem banget rasanya. Angetnya bukan anget sakit. Angetnya anget nyaman. Pikiran. Bisa berkejolak ke masa lalu. Atau ke masa depan. Mau ngapain, mau ngapain, mau ngapain. Ingat masa lalu. Pikirin orang lain. Banding-bandingin. Yang paling banyak itu pikiran kacor. Rencana. Habis ini, apalagi saya. Nanti saya jam tujuh lebih berangkat ke airport Surabaya. Maka olahraganya hari ini tak stop aja. Kita nggak pakai olahraga. Nanti saya di airport akan olahraga. Pikiran yang muter terus. Bahkan hal-hal yang lain. Nah, sekarang saya jelasin lebih detailnya. Oh ya, tadi bilang soal airport sekaligus buat cerita atau peladan. Kalau saya di airport nunggu boarding, itu saya nggak main HP. Kalau saya olahraganya masih kurang, kan saya ada jam ya untuk mengukur jumlah langkah. Kalau saya usahakan 10 ribu langkah. Tapi minimal ada 4 ribu, 5 ribu yang tanpa berhenti. Nanti kita berjalan akan nambah terus. Itu 6 ribu, 5 ribu nggak berhenti. Maka kalau saya di airport, boardingnya masih ada waktu 1 jam lagi. Dari terminal 3 ya, itu dari kit 11 sampai kit 28, itu kira-kira 15 menit. Nah, itu berjalan. 4 langkah. Tarik nafas, buang nafas. 4-5 langkah tarik, 4-5 langkah buang. Terus, bola kebalik, bola kebalik, langsung ditenteng, jalan. Satu kali 15 menit. Ada waktu lagi 30 menit. Ada waktu lagi 45 menit. Ada waktu lagi 1 jam. Dapat 6 ribu, 7 ribu langkah. Nah, sekarang saya jelaskan kenapa rasa-rasa tadi bisa muncul. Penjelasan dari versi John Kabat Sin dulu. Karena, saya ulangi lagi, kepekaan kita dilatih dan kita merasakan. Sehingga itu bagus supaya kita bisa meresponi rasa. Ada rasa, karena ada masalah kalau rasanya sakit. Kesemutan dinginan, kayak semut bergerak, bahkan lebih parah lagi kayak coro bergerak, kayak ditusuk jarum, kayak disilet, kayak sakit, keras, merengkel. Itu berarti ada masalah di situ. Nah, kalau ada masalah, maka diresponi. Masalahnya di, apa, respon kita mencari ilmu pengetahuan atau pendapat medis klinis tentang hal itu. Wih, rasanya di bagian prostat. Oke, ke dokter atau cek Google. Makanan yang baik buat prostat. Jadi kita terapi dengan makanan yang sehat. Terapi yang lain adalah pikiran untuk mengendalikan rasa itu, seperti John Kabat Sin bilang, merasa itu kayak bayi yang kita miliki. Dipeluk saja sampai dia enggak nangis lagi. Sampai rasanya hilang. Nah, sekarang yang saya mau tambahkan adalah penjelasan dari versi yang lain. Versi namanya penjelasan dari sisi hormon atau enzim. Jadi tubuh kita ini kalau disingkat ying yang, orang Korea bilang. Atau panas dingin. Energi panas, energi dingin. Tapi kalau pakai hormon, namanya hormon baik, hormon tidak baik. Hormon kasih, hormon jahat. Ya, walaupun ini bukan istilah yang tepat, tapi menyederhanakan. Apa itu hormon kasih? Kalau kita gembira, namanya endorfin. Kalau kita suka cita, gembira, endorfin. Rasa aman, tenang banget, serotonin. Kita cinta kasih, melatonin. Cinta kasih, ada unsur hubungan suami-istri, lawan jenis, oksitosin. Kita terangsang, dopamin. Masih positif. Antusias, adrenalin. Kalau marah, kortisol. Kalau kecewa, kepahitan benci, epinefrin. Kalau kita takut, sitokin. Makanya ada badai sitokin. Nama sitokin terkenal waktu COVID. Jadi begitu ketakutan, badai sitokin naik. Makanya olah-olah nafas jangan takut ya. Takut sakit, takut nanti jenis jantungnya naik di atas 120, ada yang kebanyakan 140. Pak, saya 140 di atas jantung. Padahal nafasnya pelan-pelan. Jangan takut, jangan takut dengan rasa sakit. Itu anak kita peluk saja. Sitokin. Makanya orang COVID, ketakutan mati, sitokinnya naik. Waktu sitokin naik, imunnya drop. Waktu imun drop, sistem imun kacau. Waktu sistem kacau, antibody malah menyerang dirinya. Misalnya yang diserang, misalnya pankreasnya, ginjalnya, jantungnya. Maka pernah ada laporan otopsi orang COVID. COVID-nya kan di paru-paru, lalu ada muncul. Itu bukan mati karena COVID. Karena yang rusak, yang bonyok, yang hancur, malah justru ginjalnya, pankreasnya. Dan juga termasuk paru-parunya. Tapi nggak diserang COVID. Itu namanya diserang oleh tubuhnya sendiri, antibody-nya. Kenapa? Buat desitokin. Ini untuk yang saya dengar. Hanya untuk menjelaskan bahwa ada hormon baik, ada hormon tidak baik. Tapi sebenarnya istilah baik, tidak baik ini kurang tepat. Kayak kolesterol baik dan tidak baik itu kan kurang tepat. Yang tidak baik, buang kotoran. Yang baik, bawa makanan. Dua-duanya baik. Hanya istilah saja. Jadi bukan istilah medis. Ini istilah awam untuk menjelaskan. Apa hubungannya sekarang dengan kita olah nafas? Saya jelaskan dulu soal sakit. Waktu orang itu pikirannya negatif, perasaannya negatif, takut misalnya. Gambangnya takut. Kenapa takut? Ketemu anjing besar, ketemu ular, ketemu macan. Apa yang terjadi? Tubuh kita masuk dalam mode, mode, sistem. Sistem fight, sistem berantem. Atau sistem lari. Sistem kabur. Kita tegang. Kalau bicara autonomic nervous system. Ini beda, pendekatan yang berbeda. Maka autonomic nervous system itu ada simpatik nervous system dan parasimpatetic nervous system. Ini sebenarnya paling dekat dengan olah nafas. Nanti kita jelaskan di modul autonomic nervous system. Simpatik nervous system itu tarik nafas. Parasimpatetic nervous system itu lepas nafas. Waktu Anda nyeberang jalan, mau ditabrak, Anda tarik nafas. Anda fokus. Fokus. Macet. Kena deadline. Takut. Kita lebih banyak menariknya daripada melepasnya. Mau ditabrak, mobil. Kita kan pasti tarik nafas, fokus dong. Atau begini, mau ditabrak mobil. Kerjaan sudah selesai baru. Ini namanya parasimpatetic nervous system. Tarik nafas, fokus, deadline, macet, kejar target, perhatian. Itu simpatik nervous system. Tarik nafas. Simpen, itu siap berperang. itu namanya lepas glukus. Nah, kembali ke cerita tadi, ketemu macan, ketemu wancing. Waktu kita takut, kita mulai melepas glukus. Makanya orang marah juga, marah, marah, lepas glukus. Makanya waktu marah, gulanya naik. Sebenarnya kolesterol tinggi, nggak masalah. 300 nggak apa-apa, Pak. Betul. Nggak apa-apa. Kita butuh kolesterol untuk hormon. Benar. Untuk produksi hormon. Betul. Tapi selama gulanya rendah. Aman, Pak. Saya nggak diabet kok, Pak. Gula saya 200-300. Nggak masalah. Dan kita butuh kolesterol. Betul. Betul. Selama gulanya rendah. Iya, Pak. Saya nggak diabet. Betul. Tapi kalau Anda marah, Anda marah, kortisol dilepas. Waktu kortisol dilepas, kortisol menekan insulin. Karena waktu marah, itu siap berperang. Maka tubuh siapkan energi. Maka gula dilepas. Dan gula ini, supaya tetap tinggi, kortisol dilepas, kortisol menekan insulin. Maka waktu marah, gulanya tinggi, ketemu dengan kolesterol tinggi. Kental darahnya. Cetruk. Makanya tetap dokter itu ada benarnya. Bukan ada benarnya. Benar lah. Kalau belajar ratusan tahun, ada batas-atas kolesterol. Teman-teman yang diet keto, diet protein, kadang mengampekan batas-atas kolesterol. Hati-hati. Selama seumur hidup gak pernah marah, gak apa-apa. Polesterol tinggi. Tapi waktu marah, siapa yang menjaga kita gak pernah marah. Yang menyamin. Kalau kita olah nafas terus, sadar setiap tarikan nafas, kita gak akan marah. Tapi anggap aja nih, kita takut. Kita marah. Kita lihat ada anjing galak. Kita mau lari. Maka disiapkan energi. Kemana energi disiapkan? Waktu kita takut. Waktu kita marah. Kalau kita marah, mau berantem, energi disiapkan ke otot. Otot-otot kita dipenuhi dengan energi. Nanti marahnya selesai, balik lagi. Macetnya selesai, balik lagi. Kerjaan selesai, hadah. Maka ada sering-sering bernafas. Itu boleh ya. Yang bukan jenis meditasi. Wim Hof. Tarik nafas. Sampai perasaan juga ya. Itu ada pengaruhnya. Nanti jenis-jenisnya turun. Saya jelaskan dulu. Waktu kita takut, marah, maka energi dipersiapkan. Larinya ke mana? Ke otot. Nanti kita udah gak marah lagi, ya ditarik lagi. Nah, sekarang. Kalau marahnya sekali-sekali gak masalah. Khawatirnya sekali-sekali gak masalah. Gelisahnya sekali-sekali gak masalah. Ketakutannya sekali-sekali gak masalah. Tapi sepanjang hidup, kalau gak takut, khawatir. Gak khawatir, gelisah. Gak gelisah, putus asa. Gak putus asa, benci. Gak benci, kecewa. Gak kecewa, kepahitan. Gak kepahitan, masih kecewa. Perasaan negatif semuanya. Sehingga kita kayak orang siap berantem. Maka energi tubuh larinya ke otot. Karena lari ke otot, energi itu harusnya ada di jantung, di pankreas, di otak, di organ-organ vital. Makanya orang yang marah terus-terus, gelisah terus-menerus, sedih terus-terus, pusing terus-terus, mikir terus-terus, mumet terus-terus, organ-organ tubuhnya kekurangan energi. Karena kekurangan energi, menjadi sakit. Nah, ini penjelasan satu sisi ya. Karena sisinya banyak banget. Nah, sekarang kita hubungannya apa ke olah nafas? Olah nafas pelan-pelan, tarik lewat hidung. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sebelas, dua belas. Kalau kuat, lepaskan lagi pelan-pelan. Ini menyeimbangkan simpatik dan parasimpatetik nervous system. Olah nafas yang imbang, tarik dua belas detik, pelan-pelan, buangnya dua belas detik, pelan-pelan. Yang bisa enam detik, ya tariknya enam detik, pelan-pelan, lewat hidung, keluarnya juga lewat hidung. Gak bisa panjang, Pak. Coba tangannya terbuka. Walaupun beragama, gak usah doa dulu. Kali ini doanya tangannya terbuka, sambil doa lebih panjang daripada begini. Anda begini, tarik nafas. Ini kecep. Pendek. Anda buka tangan. Lebih panjang. Mulut ditutup, coba senyum. Tarik nafas lewat hidung. Bisa lebih panjang juga. Tariknya lewat hidung, buangnya lewat hidung. Lidah. Lidah. Tekuk. Lidah. Tekuk. Tekan ke atas. Ada ya. Waktu olah nafas body scan. Dan seterusnya. Dua minggu ini. Pokoknya kita lupakan rimboh dulu. Waktu belajar ya. Kita tarik nafas, lewat hidung, buat lewat hidung, buangnya begitu pelan. Sampai kemarin saya dimeraku, saya punya ada benang kecil tak taruh di depan mulut saya, enggak bergerak. Jadi bukan gitu. Tapi nafasnya pelan, seolah-olah kayak ditelen sendiri nafasnya. Ke arah ulu hati. Tapi bukan ditelen sih. Kalau tarik nafas pelan-pelan, buang pelan-pelan, hidungnya ditutup. Ya enggak bisa. Itu bukti bahwa saya keluarnya lewat hidung juga. Cuma begitu pelannya, sampai Buang nafasnya begitu pelan, sampai tidak bergerak. Ini tak taruh. Saya tarik nafas dulu ya. Tarik lagi ya. Kalau tadi enggak buang, saya enggak bisa tarik lagi. Kalau yang buangnya lewat hidung terlalu kenceng, misalnya saya tarik nafas, begitu dibuang, ketendang. Ini enggak. 8 detik itu enggak ketendang. Tarik nafas pelan-pelan, buang nafas pelan-pelan, tarik nafas, enggak kuat pakai tahan sebentar boleh. Kalau enggak hanya 8 detik, berarti nafas segitiga. Itu yang dilakukan oleh titik puspa. Dan juga dengan gavila. Yang kanker gavila, stardium 4B ya. Tidak kemo, tidak nasi, sembuh. Tarik nafas pelan-pelan, tahan, buang nafas pelan-pelan, satu hari, tiga kali, setiap kali, satu jam. Jadi kalau teman-teman tadi 30 menit merasa lama, lanjutkan sampai lagi bisa satu jam. Kalau bersilah susah, duduk, duduk susah, tiduran, sandaran di sofa, tapi terbaik adalah duduk dengan posisi tegak, kakinya jangan gantung, ganjil kutsi. Sekarang saya lanjutkan mengenai rasa tadi. Ketika orang kebanyakan marah, stres, segala macam, maka energi ke otot, maka organ-organ tubuh menjadi kekurangan energi. Kalau kita sekarang pakai teori energi. Kalau pakai teori oksigen, ya sama, kekurangan oksigen. Maka waktu sakit, badan menjadi sakit. Lalu kita olah nafas, kita menyeimbangkan nafas. Menyeimbangkan nafas, itu secara autonomic nervous system, maka simpatik dan parasimpatetik itu imbang. Kalau ini imbang, hormonnya imbang. Nah, diiringi dengan keseimbangan hormon, hormon nggak kacau lagi, autoimun nggak kacau lagi, lalu rasa sakit, itu karena di situ lapor. Mungkin bundanya ini selama ini malah kebanyakan energi, karena kita kebanyakan kerja. Kerjanya mengeluh lagi. Aduh, tugas saya berat banget, biayai adik-adik, orang tua, mertua lagi. Eh, ipar juga itu minta sumbangan. Berat banget. Ganti. Tuhan terima kasih. Tanggung jawabku luar biasa dan mulia. Tuhan ciptakan saya untuk berguna bagi begitu banyak orang. Adik, kakak ponakan, ipar bertua, menantu. Terima kasih Tuhan, aku orang yang mulia. Tuhan pasti cakap menanggung bebanku, memberikan kekuatan kepadaku. Kekuatanku adalah kekuatan dari Tuhan. Segala perkara dapat ku tanggung dalam dia yang memberi kekuatan kepadaku. Waktu kita selesai olah nafas, kita bisa tepuk-tepuk pundak, kenceng aja. Kalau sakit, tepuk lagi. Termasuk juga kalau misalnya tadi sakit. Waktu olah nasi bodi scan, kok pundaknya sakit? Begitu selesai, kasih dia tepuk. Tapi bukan tepuk hukuman, tepuk semangat, tepuk sugesti. Ini sugestinya penting. Kata-kata positif tadi. Pundak saya sakit karena selama ini kelebihan beban dan saya menganggap pekerjaan adalah beban. Tapi sekarang tidak. Pekerjaan saya adalah tanggung jawab dari Tuhan yang mulia untuk saya berguna dalam hidup ini. Saya akan mengenang nanti pada masa tua saya dengan bangga bahwa saya berguna bagi adik-adik, kakak, keponaan, tante, ii, cici, iu, a, dan semua keluarga besar. Saya diberi tugas dan pasti Tuhan beri kekuatan kepada saya untuk saya menjalankan semua ini. Ini kebanggaan saya. Bukan penderitaan saya. Ini kemuliaan saya. Jadi sudah terapi nafas, terapi pikir. Kembali lagi ke soal sakit tadi. Karena selama ini bisa kekurangan energi atau kelebihan energi. Lalu waktu olah nafas, apa yang terjadi? Keseimbangan nafas, keseimbangan pengemon. Lalu dengan olah nafas yang teratur tadi, maka yang terjadi sebenarnya, kalau jadi pendekatan John Kabat Sin, karena ada seorang dokter, sirkulasi darahnya lancar. Kalau pendekatan sensi, maka energinya lancar. Karena dalam tubuh kita ada titik-titik energi. Di mana energi itu tersumbat, maka di situ mulai memecahkan sumbatan. Maka bisa rasanya kayak disilet, bisa kayak geringinan, kayak ada semut bergerak, karena energi yang tersumbat mulai dijebolkan. Sebelum jebol, akan sakit terus. Maka terus pendekatan dari sensi, penggunakan istilah energi. Pendekatan dari kedokteran, dari John Kabat Sin atau Lukas Dr. Patricia Garbang, dia menggunakan istilah peredaran darah atau saraf. Maka tadi kita olah nafas, bayangkan otak, kita membayangkan aneka otak, lalu membayangkan otak ini keluar ke kortek dekat leher, menyebar ke seluruh tubuh. Disinilah kekuatan, pikiran, dan perasaan. Kita membayangkan saraf, kita membayangkan dari jantung keluar darah ke pembuluh darah, jaringan saraf ada, jaringan pembuluh darah ada, kita bayangkan oksigen mengalir ke situ, boleh. Kalau John Kabat Sin menggunakan kata alirkan oksigen, mungkin nanti yang pengajar dari sensi, bayangkan energi positif mengalir ke situ, beda kalimat saja. Sebenarnya yang dilakukan ya sahabat, ya begini, ya begini, tutup mata, tangan terbuka, tarik nafas belan-belan, buang kelas belan-belan. Yang beda abah-abahnya saja, kalimatnya saja. Yang saya itu bilang, alirkan energi ke sana, energi kesembuhan, atau mungkin bahkan berkata energi dari alam semesta. Yang saya, ya kan saya, kalau energi alam semesta, energi apa ini? Energi cahaya, saya orangnya banyak bantah, mohon maaf ya, kenapa? Ya, bukan sombong, tapi cerita. Kan saya, tapi bilang, dokter saya itu, selain pendidikan, dokter teologi ya. Jadi banyak belajar teologi. Jadi kalau dibilang ini, energi alam semesta, tunggu, di alam semesta ada Tuhan, ada setan. Ini energi dari cahaya, eh, setan itu, lucifer itu, malaikat terang, cahaya terang, cahaya palsu. Jadi, otak saya, kalau pakai kata-kata begitu, nggak nyaman. Malah bisa bikin macam-macam, ini setan ini. ini setan ini gitu ya. Banyakin cahaya putih, tunggu loh, itu tuh, kuda putih antikris. Jadi otak saya, malah jadi nggak bisa. Maka saya lebih setting yang, kata-kata, bukan energi, tapi, oksigen mengalir ke seluruh tubuh. Pembuluh darah menjadi lancar. Bayangkan, di tempat yang tangannya kebas, pembuluh darahnya mulai terbuka. Nah, ketika terbuka, maka merasakan tuh yang namanya, kayak geringin kesemutan, kayak coro bergerak. Anggap aja kalau Anda pergi ke dokter rumah sakit, dipasang katheter, dipasang apa yang bisa bergerak. Masuk gitu ya. Itu dia, kira-kira begitu. Penjelasan bahasa awamnya. Tapi setiap kelompok punya pendekatan. Dan saya mau mencoba untuk fair, dalam arti bahkan nanti tanggal berapa bulan depan, atau berdua minggu lagi. Saya akan panggil guru senci juga, untuk menggunakan istilah-istilah dari mereka, untuk kita mendengar. Bersama-sama. Lalu penjelasan logisnya. Karena yang mengajarkan senci juga seorang profesor, bahkan mendapat hadiah penghargaan kesehatan, dan penjelasan ilmiahnya. Jadi, kita fleksibel untuk mendengar berbagai macam pengajaran. Termasuk waktu saya dulu sekolah teologi, kan kita belajar perbandingan agama. Saya dengerin Islam gimana, saya dengerin Buddha gimana, supaya saya menghargai juga. Akhirnya saya mengambil keputusan, untuk saya memilih yang ini. Maka dalam modul pola hidup sehat ini, kalau yang holistik, ada Pak Ustadz, Saiful Karim. Beliau itu pemimpin pondok pesantren. Waduh, si ibunya, umatnya datang, konseling, makanya beliau tidur cuma 2-3 jam sehari. Tapi dia sempetin olah nafas 1 jam. Yang menurut beliau, olah nafas 1 jam, meditasi 1 jam itu, sampai tidur 4 jam. Itu nggak tahu dia, udah berapa belas tahun, tidur cuma 2-3 jam. Umatnya duduk, minta didoakan, minta kesembuhan. Dan, ya doakan orang-orang sembuh. Pak Ustadz yang moderat sekali. Kita ngobrol soal Injil, dan seterusnya. Jadi kita fleksibel di otak kita. Termasuk juga fleksibel dalam hal pelajaran kesehatan. Dalam hal kesehatan, saya ada perbedaan dengan Pak Iwana Sunardi. Pak Iwana Sunardi berbeda dengan Pak Bawar Untuk. Bukan untuk bikin Anda bingung, tapi saya hadirkan semuanya, Anda dengar dari semua sisi. Asal sisinya itu bukan nawur, tapi paling nggak cuma beda sisi logikanya. Yang satu deketi dari sistem hormon, satunya sistem energi, satunya sistem pemburu darah. John Kabat-Zinn lebih banyak pendekatan dari, karena dia psikiatri. Perasaan. Maka malah John Kabat-Zinn itu nggak ngajari soal saturasi pH meter. Nggak. Bahkan nggak ngajari juga sebenarnya soal tekuk lidah. Tekuk lidah itu Bahi Teko, Patricia Gabang, Lucas Rokut, Sensi, itu tekuk lidah. Kalau John Kabat-Zinn, mau lidah apa saja, perasaan kamu sembuh, kamu sembuh. Jadi ini lebih kuat pada hati itu sumber kehidupan. Tapi secara teknis, ternyata lidah ditekuk, bisa dijelaskan, memperlancar produksi enzim, hormon. Secara sensi, pertemuan titik energi, yang nanti akan kita dengar, hadirkan pengajarnya yang juga bersertifat, resmi dari lembaga di Indonesia. setelah kita merasakan kenapa begitu, maka kita terus latihan. Dalam latihan tadi, kita olah nafas, nanti kalau kita udah dua kali, teman-teman mungkin udah lima, enam kali, pakai audio saya tadi, nanti kita ganti audionya. Makanya saya berbeda dengan beda muatan. Nanti kita masuk modul yang lain, nafasnya sama, tapi kita sudah mulai pindah, nggak merasakan fisik tubuh, tapi menjadi olah hati, olah pikir. Olah hati itu ketika masuk, mulai inner healing, luka-luka batin. Ini John Kabat-Zinn kuat di sini. Maka tubuh ini misalnya 14 hari, cukup. Bahkan tujuh hari, cukup. Selama tujuh hari berturut-turut, melatih kepekaan rasa. Benar-benar body scanning. Nanti kita body scanning-nya hanya tiga menit, dua menit. Lalu olahraga. Dua menit, tiga menit. Nggak 30 menit. Tapi terus. Baru kita olah hati-olah pikir. Hatinya yang diolah. Mindsetnya yang diolah. Pikirnya yang diolah. Kalau John Kabat-Zinn lebih ngumplek-ngumplek di situ. Kita lanjutkan nanti. Modul-modul selanjutnya, bisa ke sini kita akan sampai. Kembali lagi, jangan terlalu takut juga dengan kalau akan muncul sakit. Karena tidak hanya sakit. Saya tayangkan sekali lagi, sebelum saya jawab pertanyaan yang lain. Jadi, kalau nanti kita makin sehat, maka di sini dikatakan akan bisa ingin terus bermeditasi. Kenapa? Kesenangan. Kenapa senang? Karena ada rasa kenikmatan yang muncul. Jadi, ini berbagai emosi yang mungkin muncul. Kita harus menghindari emosi-emosi negatif. Nggak sabar, ingin berhenti, sedih, marah, frustasi, kalau nggak sembuh-sembuh. Kenapa? Tapi nanti kita justru rasa nikmat, rasa senang, ingin terus meditasi, menjadi bangga. Jangan menjijikan. Dan seterusnya. Pikiran kita hanya pada saat ini. Maka, ketika kita bisa menguasai pikiran, perasaan kita, pada saat itulah sebenarnya tubuh kita ini, kalau saya hubungkan tadi kembali ke soal fight mode. Orang marah, maka energi terkumpul di otot, energi, nutrisi yang ada di organ-organ kekurangan, akan menjadi sakit. Nah, saat kita olah nafas dengan tenang, semuanya dikembalikan pada keseimbangan. Keseimbangan hormon, keseimbangan sistem, semua sistem berjalan, semua organ tubuh, mendapat porsi energi, nutrisi, sesuai dengan porsinya masing-masing, badan kita segar, luar biasa. Nanti hasilnya, kalau saya akan mengalami ini, obat diabetes, lepas, insulin, lepas. kacamata, normal, lepas, nggak pakai kacamata. Sakit pinggang, sembuh. Saya sempat juga tuh frozen shoulder, saya pikir asam urat, tapi belum parah banget. Asam uratnya loh, normal, cuma 5 koma. Kalau laki-laki kan boleh sampai 7, sampai 5 koma. Tapi kenapa pegel, ketemu orang, ketemu besan, ngomong soal frozen shoulder, ciri-cirinya, temannya juga begitu, dioperasi. Waduh, ternyata saya kurang kasih sugestinya. Berpikir bahwa hidup ini beban. Masih ada, walaupun udah, tapi mana sedikit berpikir bahwa, tanggung jawab saya banyak banget. Saya anak nomor 2, tipe setiap anak pertama. Walaupun itu sudah lama, berlangsung sebenarnya. Dulu, sekarang adik-adik saya sudah sukses semuanya. Tapi dulu, saya membiayai adik-adik. Bahkan kakak saya, sampai sekarang dia nggak menikah, kerjanya kayak serabutan. Jadi dulu, saya begitu lulus kuliah, lalu bekerja, bantu kakak, adik-adik. Ayah dibantu, ibu dibantu. Tapi juga nggak sedih-sedih banget sih, nggak menderita, tapi masih ada perasaan bahwa, itu kayak beban saya. Belum lagi, mulai punya Panti Aswan. Waktu Perang Ambon itu, saya nampung 40 anak. Aku ke Jakarta, saya ditelepon, Mas, bisa nampung berapa nih? Saya punya villa, 16 kamar. 50-60an waktu itu. Nampung. Ada yang kakaknya ketemu. Oh, rakaknya di Bekasi. Kakaknya di mana? Kamu ikut sini atau ikut kakak kamu? Dipilih-pilih lagi, sampai yang nggak tahu keluarganya di mana, masih ada 30-an. Itu dari mereka dibawa ke Jakarta, pas 1 SD, sampai saya sekolahkan lulus SMA. Jadi, kayak bebannya tambah banyak lagi. Tapi lama-lama, saya menikmati sih, bukan beban. Tapi itu pun masih frozen shoulder. Belum lagi, saya mulai bangun sekolah di pedalaman, namanya di Mentawai. Satu sekolah, dua sekolah, tiga sekolah. Tiap tahun dua, 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 satu sekolah, ratusan jurnal. Terus, lebih 30 sekolah, sikat beda. Bukannya bangun ya, setiap bulan, dari tahun 98, mensubsidi biaya operasional. Nggak masalah, senang hati, tapi-tapinya. 2019 kan saya bangkrut. Nah, bangkrut. Bangkrut. Utang 17 miliar. 240 miliar, habis. 2019 sampai 2021 dalam dua tahun hilang 240 miliar lebih. Lalu malah utang 17 miliar. Nah, saat itulah kayak beban. Kenapa beban? Saya bukan saya sih, saya sendiri sama istri berdua pasti bisa makan lah. Kita bernyanyi yang cerama kesana kemari, kita juga sudah tua, mau makan berapa banyak sih? Sudah tua tuh kan sama tuan, giginya dicabut. Satu, cabut dua, biar nggak bisa makan banyak-banyak. Pak, saya kalau punya banyak-banyak capek. Yaudah, jangan banyak-banyak. Pak, saya nggak bisa makan keras. Itu giginya Tuhan dicabut sama Tuhan, dan nggak bisa makan keras lagi. Makan yang lebih lembut. Sudah tahu makan berapa banyak sih. Tapi yang saya pikirin ini, sekolah di pedalaman ada sekitar 30. Setiap bulan saya harus subsidi biaya operasional. Nah, itu kayak jadi beban. Bagi menjadi beban, kumpung saya sakit. Tapi sekarang sembuh. Sejak mulai berpikir, itu bukan beban. Tuhan, terima kasih. Hidup saya mulia. Saya bisa mensubsidi banyak sekolah di pedalaman. Walaupun bangkrut, ngelukis pun, jadi juga disumbangkan. Toh, saya juga nggak bisa bawa ke sorga. Itu duit. Lukis. Sumbangin. Lukis. Sumbangin. Apalagi sekarang anak-anak saya ikut nyumbang. Senang banget saya. Saya nggak sembuh lagi. Nggak ada lagi yang namanya frozen shoulder. Jadi saya ini bukan ngajari, sebenarnya praktek juga. Dan sudah sembuh. Dulu selain frozen shoulder, tangan kiri ini geringingan. Wah, begitu mindset diganti. Benar loh. Ilang loh. Karena bingung sendiri. Kenapa geringingannya ilang? Kemarin sudah olah nafas, saya pikir makin lama makin ilang. Tapi dipercepat ketika mindsetnya diganti. Jadi ya, kita akan bersama-sama menuju kesehatan. Saya stop rekamannya. Selamat menikmati.